Pemerintah Kabupaten Yalimo terus berupaya memberikan perhatian penuh kepada generasi muda dari 5 distrik di wilayah tersebut dengan mengirim mereka ke Kota Studi Jayapura untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Bupati Yalimo Lekius Peon menyerahkan serta melepas secara resmi 100 calon mahasiswa kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo atau HMKY yang akan mengantar mereka ke Kota Studi Jayapura melalui jalur darat menggunakan 8 unit kendaraan roda 4. Pertama kami lepas calon mahasiswa yang bertujuan untuk berjalan ke studi di SEMU Kekasudi. Tujuan yang pertama ke Jayapura dan selanjutnya mereka akan berjalan ke masing-masing yang akan diunis dari jenjang perjalanan. Jadi ini karena dalam situasi COVID-19, sehingga kami pemerintah mempasilitasi biarkan transformenya dari Yalimo di JNPRA. Harapkan kami kepada mahasiswa calon mahasiswa ini supaya turun di JNPRA, karena di JNPRA juga hari ini masih COVID-nya tinggi, tapi saya harap mereka selalu dalam pengawasan. Ikut bertanggung jawab atas masa depan generasi penerus Kabupaten Yalimo, Badan Pengurus HMKY mengakomodir calon mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 pada 5 distrik yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Sedangkan Kepala Daerah Setempat menyiapkan transportasi dari Elelim menuju Kota Jayapura. Ketua tim calon mahasiswa baru mengapresiasi pemerintah Kabupaten Yalimo yang telah bersedia memfasilitasi 8 unit kendaraan roda 4, untuk digunakan sebagai transportasi darat ke Jayapura. Ketua tim calon mahasiswa baru mengapresiasi pemerintah Kabupaten Yalimo yang telah bersedia mempunyai ke JNPRA. Ketua tim calon mahasiswa baru mengapresiasi pemerintah Kabupaten Yalimo yang telah bersedia mempunyai ke JNPRA. Sementara usai melakukan pendaftaran dan pengurusan berkas, tim bersama HMKY akan mengembalikan 100 calon mahasiswa baru tersebut kepada orang tua mereka. Dari Kabupaten Yalimo, Papua, tim Liputan Jaya TV mengabarkan.